Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Warta 6 kali ini kita awali dari Tulung Agung. Pemirsa Satreskrim Polres Tulung Agung menangkap seorang mucikari dalam kasus prostitusi. Tersangka selama ini sering mendapatkan pesanan untuk mencarikan wanita yang bisa dibuking. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya uang tunai sebesar 2,5 juta rupiah. Ikot Rijayono, warga Desa Sidorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulung Agung, pria 19 tahun ini terbukti menjadi mucikari dalam kasus prostitusi yang dibongkar oleh polisi. Dalam kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang dan bukti bil pembayaran hotel. Dari aksi pemeriksaan, polisi tersangka sudah menjalankan aksinya sejak 3 bulan terakhir. Dalam beraksi, tersangka hanya menerima pesanan dari pelanggan melalui pesan WhatsApp dan tidak menjajahkan anak buahnya. Tersangka memasang tarif sebesar 2 juta rupiah setiap bertransaksi. Dari jumlah tersebut, tersangka mendapat bagian sebesar 400 ribu rupiah. Polisi menjelaskan kasus prostitusi ini bukan termasuk prostitusi online. Tersangka diancam dengan pasal 296 Junto 506 KUH pidana dengan ancaman penjara selama 1 tahun. Meskipun ancaman penjaranya kurang dari 5 tahun, namun polisi tetap bisa melakukan penahanan. Hal ini dikarenakan terdapat pasal pengecualian dalam kasus ini. Kasus ini meskipun sanksi ancamanya di bawah 5 tahun, namun demikian bisa dikenakan penahanan. Itu karena disebutkan dalam pasal 21 ayat 4 KUHP terhadap pasal-pasal pengecualian, termasuk pasal 506 dan 296 KUHP. Jadi untuk kasus ini tersangka dapat dilakukan penahanan meskipun sanksi ancaman pidana 1 tahun 4 bulan kurang dari 5 tahun. Hingga saat ini polisi masih terus melakukan pengembangan terkait prostitusi ini. Diduga masih terdapat pelaku prostitusi lain yang juga menawarkan melalui online. Dari Tulung Agung, Soegi Pamungkas, KSTV